Portofolio saja, kalau portofolio mungkin karya-karya kakak yang seneng foto-foto atau seneng apa ini lebih ke foto bisa portofolio. Mungkin kalau kakak-kakak yang pembina sudah paham ya kalau portofolio. Kumpulan-kumpulan karya-karya kakak dikumpulkan bisa di portofolio. Kalau kakak-kakak ingin menulis langsung bisa dengan ini blok. Ini kecil ya, tak kecil. Bisa nanti sambil di cek. Nah ini untuk membuat blok di wordpress, ini buka email dan ikuti perintah pengaktifan blok Anda. Selanjutnya ini nanti kita akan pandu ya. Nah ini kalau tampilan sudah jadi wordpress seperti ini kak. Temanya juga bermacam-macam. Sama seperti blogspot tadi. Untuk membuka baru kakak-kakak harus mengetik ini dulu www.www.wordpress.com Ini di klik untuk mendaftar pertama. Tapi kalau kakak-kakak sudah punya akun wordpress tinggal kakak klik aja di subscribe gitu kan ya. Kalau ini blok silahkan kakak-kakak diiklankan. Ayo dong kunjungan ke bloknya saya. Nah ini update konten blok sodara Anda. Sampaikan alamat blok Anda pada kawan atau relasi supaya sering dikunjungi. Kalau kita punya blok kan pernah dikunjungi ya. Mubaziro bin tidak bermanfaat juga ya kan. Nah ini kata-kata isi dari blok ini yang pertama adalah satu judul atau nama blok. Kemudian yang kedua hanya ada tiga. Ya. Kemudian yang ketiga adalah menu kategori atau link-link. Link-link itu apa namanya? Ya link ya. Link untuk menghubungkan dari blok satu ke blok yang lain bisa kakak di sini ya. Akan buat nanti. Nah ini cara mempostingnya kakak-kakak. Nanti kita sambil belajar. Baik. Saya rasa untuk pengenalan blok sudah cukup ya. Kita langsung masuk ke workshopnya ya. Sebelum kita masuk apakah kakak-kakak ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelumnya? Biar spot ya. Oke. Pertama yang kita lakukan adalah membuka ininya dulu. Membuka adresnya diketik www.blogger.com Silahkan kakak-kakak dimulai. Kita memberi materi kakak langsung ini ya. Sudah? Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.